Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Masih belajar bersama AKTV di hari Selasa 9 Maret 2021 Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Terima kasih Apa kabar siswa-siswa hebat di rumah? Masih tetap semangat ya? Tetap sekolah, tetap semangat dan tetap sehat Oke, ayah bunda juga apa kabar? Terima kasih sudah menemani siswa-siswa hebat kami di rumah selama masa pandemi ini Oke, sebelum kita mulai Ibu ingin perkenalkan diri dulu Nama ibu Saribanu Nasution dari SMP PGRI 1 Cimahin Hari ini ibu tidak disendiri, tapi ditemani oleh sahabat-sahabat kalian Ibu akan memperkenalkan diri Silahkan Perkenalkan nama saya Eldera Riksari Mbawa, kelas 8A dari SMP PGRI 1 Cimahi Terima kasih Eldera Selanjutnya Perkenalkan nama saya Najwa Aurelia, kelas 8D dari SMP PGRI 1 Cimahi Terima kasih Najwa Selanjutnya Perkenalkan nama saya Intania Rahmasari, kelas 8D dari SMP PGRI 1 Cimahi Terima kasih Intania Harus semangat ya Intania, oke Siswa-siswa hebat di rumah, tetap semangat ya Hari ini kita bertemu lagi di layar kaca, tapi harus tetap semangat Oh iya, ibu juga tidak lupa untuk mengingatkan selalu pesan ibu tentang 5M Apa saja itu anak-anak? Mencuci tangan, memakai sabun di air mengalir Mencuci tangan, memakai sabun di air mengalir Lalu? Menggunakan masker Menggunakan masker Ketiga? Menjaga jarak Menjaga jarak Yang keempat? Menjauhi kerumunan Menjauhi kerumunan Dan yang kelima? Menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh Menjaga imunitas tubuh Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia Hari ini tujuan kita berkumpul di sini yaitu layanan klasikal yang bertujuan Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya Maaf ibu lupa Oke, siapa yang akan memimpin doa sebelumnya? Saya ibu Oke, silahkan el jarak Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa dalam hati mulai Berdoa selesai Amin ya, rogu amin Terima kasih ya Oke, hari ini tujuan layanan klasikal kita adalah Karena kita ingin mengetahui tentang materi yang sangat menarik Yaitu tentang FOMO dan JOMO Sepertinya mungkin belum pernah terdengar Tapi sebetulnya itu sudah ada Fenomenanya sedang terjadi sekarang Tujuannya untuk apa? Satu, untuk mengetahui apa itu FOMO Apa itu JOMO? Apakah FOMO berbahaya? Dan bagaimana cara melawan FOMO Sudah siap? Siap bu Oke, siswa hebat di rumah sudah siap? Terima kasih Nah sekarang kita mulai saja ya Oke, perhatikan nih FOMO dan JOMO Sekali lagi FOMO dan JOMO Bukan JOMLO Oke Oke Ada gambar nih Nah, siswa hebat di rumah bisa melihat gambarnya? Ibu yakin bisa ya Nah, sekarang Ibu mau tanya dengan sahabat-sahabat kamu yang di studio Intania Apa sih yang kamu amati dari gambar ini? Kayaknya bu Itu anak perempuannya lagi scroll-talk-talk Scroll-talk-talk Oke Kalau Najwa? Ada kemungkinan mungkin lagi balesin chat Balesin chat, scroll-talk-talk Apalagi Eldera? Menurut aku sih berbeda bu Apa tuh yang berbeda? Soalnya Perempuan tersebut Terlalu terpaku terhadap HP-nya tersebut Sedangkan dunia luar Begitu sangat indah Terlihat dari Terdapat ada matahari Burung berkicau Dan pelangi Oke Tadi kata sahabat kamu Intania Dia lagi scroll-talk-talk Ada juga yang mungkin lagi bales chat Tapi berbeda sekali dengan sahabat kamu Eldera Eldera bilang Bu Itu sepertinya karena Fokus sama yang ada di gadgetnya Lagi berselancar di internet Sampai lupa Bahwa dunia Di luar sana Itu ternyata lebih Indah Nah siswa hebat di rumah Apakah mengalami yang sama juga Seperti itu? Enggak bu Enggak? Enggak bu Di HP itu ya bu Lebih seru daripada dunia luar Oh gitu Segimana setarunya sih? Coba ceritakan Seru banget bu Karena kan kita dapat banyak teman Informasi juga yang lebih update Lebih seru di handphone Oh lebih seru di handphone Nah ibu ingin tanya ya Ini menarik sekali ya Intania Kamu bangun tidur Apa sih yang pertama kamu lakukan? Buka handphone Buka handphone Bukannya berdoa untuk shalat? Shalat dulu Oh shalat dulu Langsung buka handphone Biasanya apa aplikasi apa yang pertama kamu buka itu? Twitter bu Twitter Kenapa sangat tertarik dengan Twitter? Karena banyak berita yang update di sana bu Banyak berita yang update Banyak yang trending gitu ya Iya bu Biasanya berapa lama kamu mau habiskan waktu untuk? Kan habis shalat subuh peresnya jam 5 ya bu ya Nah jam 6 itu update Berarti dari jam 5 sampai jam 6 satu jam bu 30 menit satu jam Hisu hebat sama juga seperti itu Langsung buka handphone Langsung searching Apa sosial media yang digemari Oke menarik juga Kalau Najwa gimana? Kalau aku juga sama bu Sama Pagi-pagi shalat dulu Terus buka handphone Absent Habis absen Nanti langsung buka scroll Kurang kerasa ya? Nanti scroll tok-tok 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 cellar Atau yang di viral-viral gitu ya Iya Oke Nah ibu mau tanya juga Kalau misalnya nih Dalam sehari Kamu tidak membuka aplikasi itu Bagaimana rasanya? Sedih dong bu Sedih? Kenapa bisa sedih? Cemas bu Cemas Takut banget ya Karena nanti di grup teman-teman tuh Pada ngomongin Kalau aku tidak buka gitu ya Aku tidak tahu Nanti dibilangnya kudet Tidak update gitu Jadi kalau tidak buka tuh Ada rasa sedih Cemas Takut gitu Takut dibilang kudet gitu ya bu Nah sisa hebat di rumah juga seperti itu Takut dibilang kudet Kurang update katanya Kalau Najwa Sama juga tidak takut dibilang kudet? Iya bu Kayak merasa kudet aja Daripada teman-teman Padahal ada yang lebih kudet Tapi aku ngerasa lebih kudet Ada yang lebih kudet Daripada aku gitu ya Kalau sekarang ya bu mau tanya nih Kan ketika kamu melakukan viral-viral itu Kalian upload dong Nah Kalian cemas gak? Kalau misalnya Aduh kok yang ngasih jempolnya sedikit ya Suka cemas gak? Cemas Cemas Kenapa cemas? Emang penting banget tuh jempol? Penting dong bu Seberapa penting? Uh penting banget Banget? Banget Kalau gak ada jempol gimana? Takut bu Takut apa? Takut dibilang mungkin Sama orang yang liat tuh Ih apaan sih Gak keren kayak yang lain gitu Makanya gak dikasih jempol gitu Makanya dari itu tuh aku tuh mau evaluasi Bahwa diri aku tuh kurang keren dari yang lain bu Oh jadi kalau gak dikasih jempol berarti aku tidak keren gitu Iya bu Sisa hebat di rumah seperti itu? Membutuhkan jempol juga? Oh sama sih Sebetulnya ibu juga butuh jempol ya sekarang ya Nah Sebetulnya yang terjadi pada Intania dan Najwa Itu bisa dikatakan dengan FOMO Apa tuh bu FOMO bu? Apa itu FOMO? Sisa hebat ingin tahu? Yuk kita cari tahu Hmm apa itu FOMO? V-O-M-O Hmm Apa itu FOMO? Oke FOMO adalah Fear of Missing Out Arti katanya Fear of Missing Out Tapi arti sebenarnya FOMO itu adalah Nah ini Kecemasan atau ketakutan akan kehilangan suatu informasi Atau suatu momen dari sosial media Seperti yang tadi disampaikan oleh sahabat kita Intania Dia cemas kalau misalnya pagi-pagi belum update Belum ngobrol yang lagi trending gitu ya Belum ngobrolin atau belum melakukan hal-hal yang lagi viral di Tok Tok Yang sedang challenge-challenge itu banyak sekali kan ya Kayaknya aku kok sepi Kayaknya kok aku gak ada yang nge-like Gak ada yang komen gitu ya Merasa seperti itu? Iya Bu Kalau Najwa sama juga? Iya Bu sama Sama merasa FOMO juga Kenapa? Ada yang ditanyakan? Bu Kalau saya misal Kalau ketinggalan informasi Atau misal nge-post gitu ya Di sosial media Kurang jempol atau Informasi gak masuk gitu Menurut saya itu biasa saja Bu Biasa saja? Tidak merasa disebut kudet? Tidak Bu Oke Menarik juga Eldera Kalau Eldera beda lagi sahabatku ya Eldera katanya Emang Bu biasa saja tuh Kalau misalnya saya kehilangan rumah Atau ketika saya upload Gak ada yang nge-like gitu ya Atau ketika posting di status Mungkin gak ada yang melihat juga Gak apa-apa gitu ya Seperti itu Nyaman-nyaman saja Nyaman-nyaman saja Bu Nyaman-nyaman saja Tapi kebanyakannya Ya tadi Seperti yang Intan Nia rasakan Bahwa Kalau aku gak dapet like Kalau aku gak dapet komen yang bagus Aku jadi sepi Aku jadi cemas Nah itu yang harus Kita khawatirkan Karena akan menyebabkan apa? Kita akan menjadi Terjebak di sosial Media Oke kita lihat ya Apa itu? Hmm Menarik nih Nah siswa hebat di rumah Punya gak aplikasi-aplikasi ini? Intannya punya? Punya Bu Ada berapa? Ada 6 Ada 6 Nah Jo? Punya Ada 5 Bu Ada 6 Ada 5 Kalau kamu? Aku cuma 2 Bu Cuma 2 apa tuh? Hmm WA sama IG WA sama IG saja Oke Ini nih Menarik Intanian nih Dari ke 6 ini Mana yang paling sering kamu scroll? Aku TikTok Bu Eh Twitter ya Oh Twitter Kenapa memilih Twitter? Karena ya infonya lebih lengkap Lebih banyak gitu Bu Lebih cepat juga Bu Biasanya menghabiskan berapa lama tuh? Hmm Seharian bisa mungkin Bu Tapi dikurang-kurangin sama makan Istirahat Jika belajar Masih sempet Bu makan ya? Masih sempet Masih Bu Sekitar 6 jam mungkin 6 jam dalam sehari? Iya Hmm Terus sisanya ngapain? Ya Sholat Makan Nonton TV Enggak kepo juga yang lain? Ya kepo juga sih Bu Kan yang mau tanya nih Kalian tuh sebetulnya kepo banget Enggak sama kehidupan yang ada di social media ini? Kepo 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 banget Penting banget gitu ya Penting dong Bu Penting dong Nah ini menarik nih ya Ada sampai menghabiskan berjam-jam sahabatku ya Teman-teman BK juga Ini sampai berjam-jam loh menghabiskan waktu di social media Yang akhirnya kita jarang Sekarang Bu mau tanya Kita jarang tidak? Atau kamu berapa sering sih ngobrol sama mama papa? Kalau dipanggil Kalau dipanggil saja? Iya Kalau nggak dipanggil? Bagi seharian di kamar? Iya Main social media? Iya Hmm Oke Siswa hebat di rumah seperti itu juga? Hmm Kalau seperti itu Berarti kita terjebak di dunia maya Sampai Iya kenapa? Kenapa bisa terjebak di dunia maya? Ya tadi Kenapa Bu bisa terjebak di dunia maya? Kita itu kan dalam sehari 24 jam Dibagi 3 berapa ya Udera? 24 bagi 3? 8 8 8 jam untuk istirahat 8 jam untuk belajar Karena kalian belajar ya 8 jam yang lagi untuk bermain Untuk bersosialisasi di dalamnya Ya Tapi ini menghabiskan waktunya sangat lama Bahkan waktu untuk tidur Waktu untuk makan pun Kalian masih mempergunakannya Dengan Handphone Sosial media sampai berjam-jam dan melupakan kegiatan kalian sehari-hari sekarang Ya kenapa? Ada yang mau tanya kan? Nah sekarang Bu mau tanya Kalau misalnya nih mengerjakan tugasnya kapan? Ada yang sampai lupa nggak? Kalau tugas mah enggak Bu Tugas mah enggak Tapi kalau lari ngerjain tugas Suka Suka Curi-curi megang kampanye gitu Akhirnya kebablasan Kalau ada notifikasi Aduh gitu pengen lihat Iya Gremet gitu ya Langsung dibuka Langsung di scroll Langsung di scroll Sampai akhirnya lupa waktu Iya Oke Nah Siswa hebat di rumah Sekarang Inilah yang dinamakan dengan FOMO Fear of Missing Out Berbahaya kah itu? Sangat berbahaya Karena akan menjadi seperti ini Nah Bahaya FOMO Nah Karena tadi Kita menghabiskan waktu Yang berlama-lama di sosial media Menyebabkan kegiatan kita menjadi terganggu Bahkan tadi Intania bilang Saya sampai merasa cemas Gitu ya Iya Bu Gitu Saya merasa kehilangan Jati diri saya Kalau enggak dapat Jempol Nah Sekarang Mumu mau tanya Kira-kira yang menggambarkan kamu Di sini tuh Intania yang mana? Yang perempuan kiri atas Sama yang Itu yang susah Fokus belajar Bu Perempuan atau anak kecil itu ya Yang sedang Sepertinya sedang Ketakutan gitu Kalau yang ini Sepertinya kehilangan konsentrasi Karena sering melihat Notifi Kasih Kalau misalnya Najwa Kalau aku Yang sulit tidur Bu Oke Yang sulit tidur ini Karena kamu sering melakukan Kegiatan apa di malam hari? Ngapalin dan Stop-talk Kadang gitu Ngapalin dan Sekolah top-talk Sekolah top-talk Yang nanti Atau mungkin lihat Yang harus Lagi viral-piral Trending-trending itu ya Di pada malam hari Kalau Aldera pernah berada di situasi salah satu ini? Pernah Bu Yang mana? Terutama yang di pojok kanan atas Bu Yang di pojok kanan atas? Ya soalnya Waktu Kumpul Bareng teman Atau Bareng keluarga Padang Teman atau Salah satu anggota Bukan salah satu Beberapa anggota keluarga Melakukan hal yang seperti itu Terlalu fokus Kepada HP-nya Oke Terlalu fokus kepada Handphone-nya Nah ini adalah FOMO Tadi kalau FOMO itu kan Fear of missing on Takut kehilangan Berita di sosial media Akhirnya Mereka melakukan ini Semua harus scroll Kalau enggak Jadi cemas Sampai mengganggu Tidur Sangat berbahaya Sekali Untuk kesehatan mental Kita Ibu Iya kenapa? Kata Ibu kan tadi FOMO itu berbahaya Terus di awal juga Ibu bilang Ada JOMO Itu JOMO itu buat apa Ibu? Oh JOMO itu untuk apa sih ya? Oh iya Ibu Mau tambah Kan biasanya Saya juga suka Ngepoin tuh Di sosial media Ngepoin Tapi kalau udah Dapat informasi sekali Ya sudah Apa saya termasuk FOMO Atau JOMO? Oke Ada dua pertanyaan Sisa hebat di rumah Satu Apakah ketika kita ingin tahu Tetapi tidak Sampai harus mengganggu kegiatan Apakah itu disebut dengan FOMO? Yang kedua Bagaimana sih Cara melawan bahaya FOMO? Oke Ibu akan jawab dulu Seperti yang tadi Dijelaskan bahwa FOMO itu adalah Kecemasan Atau ketakutan Karena kehilangan Suatu informasi Atau suatu momen Di sosial media Kita jadi Takut Dibilang kudet Tapi kalau hanya Rasa ingin tahu saja Tentang Apa sih yang ada Di sosial media Tetapi kita bisa Menjaga waktu Menjaga jarak Artinya kita hanya Rasa ingin tahu saja Tidak sampai Mengganggu ke Kesehatan mental Kita Karena tidak menimbulkan Cemas dan Ketakutan Ya Sudah jelas? Sudah jelas Sisa hebat di rumah Sekarang pertanyaan kedua Bagaimana sih Atau apa sih Bahaya FOMO Yang benar-benar terjadi Pada pelajar kita? Kita lihat Restasi menurun Kecanduan media sosial Insomnia Dan jemas Inilah yang akan terjadi Ketika kita Mengalami FOMO Karena misalnya nih Intannya lebih banyak Waktunya di sosial media Akhirnya Yang harusnya hari ini Selesai Sekian menit Karena Ada notifikasi Akhirnya terbang Kalah Tertunda Atau Sebaliknya Ketika mungkin Misalnya ada yang harus Dilakukan kegiatan Bersama orang tua Karena kita lebih memilih Sosial media Akhirnya kita juga Menunda Suatu kegiatan Yang harusnya nyata itu Paham? Paham Paham Nah Tadi Ya kenapa? Ada gak sih Bu cara melawan Si FOMO ini? Nah Ada gak sih Cara melawan FOMO ini? Sama ya Pertanyaannya Bahaya Dan bagaimana cara melawan FOMO ini? Cara melawan FOMO Yaitu dengan Hmm Nah Lawan FOMO Dengan JOMO Ya Lawan FOMO Dengan JOMO Apa itu JOMO? Oke Kita perhatikan di sini Siswa hebat di rumah JOMO JOMO Dua Karena Karena Dilihat dari Tingkat kepentingannya Menurut Aku Dua aplikasi tersebut Sangat penting Sangat penting Kalau yang lainnya gak penting? Kurang Kurang penting Jadi harus bisa dipilah-pilah Gitu Kalau misalnya nih Kamu Diantara teman-teman Lagi ngobrol Tiba-tiba kamu Ah ngomongin apa sih? Bu kok gak ngerti? Kamu perasanya bagaimana? Biasa aja sih Bu Biasa saja Biasa aja Bu Tidak merasa Paling kudet gitu? Enggak Bu Suka ada yang Ih kamu mah meninggah tau Gitu-gitu aja Ada gak? Ada Bu Ada Tapi Ngerasainnya mah Ah biarin aja Biasa aja Santai aja Santai aja Gak usah terlalu dipikirin Apa yang orang pikirkan Tentang kita gitu ya Iya Bu Oke Nah itulah JOMO Joy of missing out Kita tidak takut Kita merasa nyaman-nyaman saja Ketika kita Tidak ada di sosial media Orang lain Atau kita tidak mengomentari Atau kita tidak melakukan Yang sedang-sedang viral sekarang Kita merasa biasa-biasa saja Karena itu tidak ada hubungannya Dengan kehidupan kita secara P? Badi Badi Ada pertanyaan Najwa? Yang tadi Bu Oh iya Cara melawan Oke Bagaimana cara menerapkan JOMO gitu ya Oke Mari kita lihat Bagaimana sih cara menerapkan JOMO itu Oke Nih Cara menerapkan JOMO Satu Tadi ada yang bilang Mengurangi Sosial Media Atau Membatasi Sosial Media Ya Gitu Apa yang paling penting Nah kamu kan tadi ada 6 tuh Ada 6 aplikasi Kira-kira yang paling aku sering pakai Itu yang mana Nah itu dipilah-dipilah Kira-kira nanti aku Yang mana ya yang mau dikurangin Gitu Kalau misalnya belum bisa Gak apa-apa Minimal notifikasinya dimatiin dulu Gitu ya Yang kedua Berani mengatakan tidak Tadi kita lihat ya Pada saat kita berkumpul Yang harusnya kita mengobrol Dengan pribadi masing-masing Kita lebih asik Bersosial Media Ya kenapa Maksudnya mengatakan tidak itu bagaimana bu Nah itu tadi Ketika kita sedang mengobrol Misalnya kita harusnya ngobrol nih Sama mama papa di rumah Tapi kita semua sibuk Mama sibuk Lihat sopi gitu ya Papa juga sibuk Lihat yang lain Kita juga sibuk Yang akhirnya Harusnya kita ngobrol Bercengkrama Atau mungkin membicarakan Hal-hal yang lebih penting Kita jadi asik sendiri Kita sekarang harus mulai Bisa membatasi Dan mengatakan Tidak ah Aku mau menyimpan handphone ku Dari jam segini Sampai jam segini Atau kita bicarakan Dengan orang tua Mama papa Aku butuh loh Untuk ngobrol bareng Atau mungkin Bermain bersama adik Membantu mengerjakan PRnya Gitu Atau melakukan sesuatu yang nyata Seperti Menyelesaikan tugas Sekolah Sekolah Gitu Atau mungkin Kalau misalnya punya grup Aduh Ting 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 Banyak tuh notifikasi ya Kita harus mulai berani Maaf teman-teman Hari ini Aku sibuk Untuk menyelesaikan Tugas sekolah Jadi kita ngobrolnya Nanti saja ya Gitu Selanjutnya Menikmati realita Realita kita itu sebagai apa coba Pelajar Tugasnya apa sih pelajar Belajar Tugas dan belajar Apa Najwa Mengerjakan tugas dan PR Mengerjakan tugas dan PR Selain itu tugas pelajar juga Terus Mengasah kemampuan Dan sehingga bisa Membuat Bisa berkarya ke depannya Berkarya nyata gitu ya Sebagai seorang remaja Dan seorang Pelajar Oke Siswa hebat di rumah Mungkin sekarang Kita sudah mulai Harus menunjukkan bahwa Kita itu tugasnya adalah Belajar di rumah Mengerjakan tugas dengan tuntas Selesai tepat pada Waktunya Apalagi sekarang Mau Menjelang ujian sekolah Untuk kelas 9 ya Oke Yang terakhir Oh ini Atur waktu Gitu Belum kesini ya Atur waktu Tadi ibu Menarik sekali Ketika adalah bilang Bu Kalau saya masih Biasanya Kalau misalnya Gak penting-penting banget Saya gak bales Gitu ya Gitu Nah Itu juga menarik Mungkin Teman kamu juga Atau sahabat kamu Atau siswa hebat di rumah Juga bisa memperhatikan Itu Kalau misalnya Tidak terlalu penting Jangan langsung dibalas Mengatur waktunya Misalnya Buatlah schedule Atau jurnal harian kalian Kira-kira Aku kegiatannya Hari ini apa Lalu kita lihat Sosial media aku Aku pakai Dari jam berapa Sampai jam berapa Sekira-kiranya Menghabiskan terlalu banyak waktu Kita kurangi Intania Najwa Aldera Paham ya Paham Siswa hebat di rumah Paham Oke Kalau begitu Ibu ingin Kalian bantu Ibu Untuk menyimpulkan Tentang Apa itu FOMO Apa itu JOMO Dan bagaimana Cara Menerapkan JOMO Dari intannya dulu Mungkin FOMO FOMO itu Keadaan Keadaan Dimana seseorang itu Merasa harus selalu Mengecek Sosial media Melik dia Terus Dia juga Merasa sangat khawatir Cemas Takut Kalau dia tertinggal Sesuatu Informasi Dia juga Merasa selalu Bersaing dengan Orang-orang Di luar sana Ketika dia Mencari informasi Oke Kalau FOMO Kata intannya adalah Menghabiskan Banyak waktu Dan melakukan Segala cara Untuk kita Selalu update Momen-momen Di sosial Media Kalau JOMO Najwa JOMO adalah Perasaan nyaman Ketika Tidak terkoneksi Dengan media sosial Dan Kehilangan Suatu momen Jadi dia Menikmati Dunia nyata Daripada Dunia maya Oh gitu Kalau kata Najwa JOMO itu Adalah Perasaan Yang nyaman Perasaan Yang tenang Ketika kita Kehilangan Suatu momen Di sosial media Atau ketika Ketika kita Tidak melakukan Hal-hal yang Sedang viral Di sosial media Kita merasa Baik-baik saja Nah kalau Bagaimana dengan Cara bagaimana Mengaplikasi Cara menerapkan JOMO Yaitu Yang pertama Mengurangi Beberapa Aplikasi Atau Aktifitas Di sosial media Dengan cara Memilah Memilih Aplikasi Sosial media Berdasarkan Tingkat Kepentingannya Dan yang Kedua Yaitu Berani Mengatakan Tidak Contohnya Pada saat Kumpul keluarga Atau teman Kita harus Memprioritaskan Relationship Atau Hubungan kita Dengan keluarga Dengan teman Dibanding dengan HP Kita kesampingkan Dulu HPnya Lalu yang ketiga Menikmati Realita Kita sebagai pelajar Harus Belajar dengan Sungguh-sungguh Mengerjakan tugas Rumah dan Tugas sekolah Dan mempertinggi Prestasi Mengembangkan Kemampuan Sampai bisa Membuat Sampai bisa Berkarya Kedepannya Jadi Buatlah Rencana Untuk Agar Kita bisa Berkarya Secara Nyata Nah Itulah tentang Pomo dan Jomo Bahaya Pomo dan Jomo Dan Bagaimana Cara menerapkannya Oke Terakhir adalah Ibu ingin Kalian di rumah Untuk menerapkan Katakan Iyah pada Pomo Dan katakan Tidak Katakan Iyah pada Jomo Dan katakan Tidak Pada Pomo Nah Jika Jika kalian Masih bingung Jangan Sumpah Untuk menghubungi Guru Bimbingan Conseling Kalian Nah Kuat hari ini adalah Nih Hidup yang baik adalah Hidup yang diinspirasi oleh cinta Dan dipandung oleh ilmu pengetahuan Tetaplah sukses Tetaplah berkarya Tetap berprestasi Di dunia nyata Mungkin Kita cukupkan Materi hari ini Semoga bermanfaat Siswa-siswa hebat di rumah Sampai jumpa Tertemu lagi di Lain waktu Bersama Bimbingan Conseling Di SMP PG1 Cimahi Dan Sekota Cimahi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Harjono Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Mengajak kepada Para siswa SMP Di seluruh wilayah Kota Cimahi Dan juga menghimbau Kepada para orang tua Yang memiliki Siswa SMP Untuk sama-sama Menyaksikan Siaran Pembelajaran Jarak Jauh Di AKATV Pada hari Senin Sampai dengan hari Jumat Mulai pukul 9 Sampai dengan selesai Analog Untuk 43 UHF Dan juga Untuk siaran digital Pada frekuensi 35 UHF Atau Kita bisa menyaksikan Siaran streaming Youtube Palajo AKATV Mari Terus belajar Agar anak-anak kita Bisa melanjutkan Pembangunan Di masa depan Anak-anakku Kelas 7 8 9 Jadikan ruang AKATV Sebagai ruang kelas Belajar kalian Kita ngapa Demi COVID-19 ini Kalian harus tetap belajar Tentunya Semangat Demi tegak Dan manjunya Bangsa kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampu Rasul Selamat menin PerSidину Terima kasih telah menonton